Nah, selanjutnya komponen upah, komponen upah terbagi menjadi dua. Jadi komponen upah terbagi menjadi dua, komponen upah tetap sama komponen upah tidak tetap. Komponen upah tetap itu, oh sorry, komponen upah terbagi menjadi dua, komponen upah tetap dan komponen non upah. Komponen upah itu terbagi menjadi dua, komponen upah tidak tetap sama yang tetap. Nah, komponen non upah terbagi menjadi beberapa bagian lagi, contohnya adalah Jepso Sek, BPJS Kesehatan. Nah, komponen upah yang tetap, pengertiannya adalah, ada yang bisa menyebutkan, komponen upah tetap adalah, komponen upah yang diberikan kepada pekerja tidak memperhatikan kehadirannya di tempat kerja, jadi masuk gak masuk, dia dikasih, komponen upah tetapnya, biasanya untuk karyawan tetap atau pegawai TKWTT, gitu ya sudah tetap ya. Kemudian komponen upah yang tidak tetap adalah, pengertiannya, komponen upah yang diberikan kepada karyawan, tapi memperhatikan, memperhatikan kehadiran dia, presensi dia di tempat kerja, kalau dia hadir, dikasih, kalau tidak hadir, tidak dikasih, oke, kalau komponen upah tetap, contohnya adalah, upah kokok ditambah, tunjangan jabatan, ya, kalau komponen upah tidak tetap, apa saja, yang dipotong kalau gak masuk, tunjangan melembur, transportasi, makan, trans, ini komponen salari karyawan hafal ini, ini yang standar lagi, tunjangan kehadiran, tunjangan makan, tunjangan transport, tunjangan lembur, ini komponen upah tidak tetap, jadi kalau dia gak masuk, gak kerjain, gak dikasih, gak dibayar ini karyawan tetap sama, kalau tetap kalau gak masuk, dia gak dikasih, dia bisa hari cuti, dia gak dapat tunjangan kehadiran, dia gak dapat tunjangan makan, dia gak dapat tunjangan transport, kalau tetap juga sama tadi ini dia sakit 2 hari, nah, dia gak dibotong begininya, upah kokok, tunjangan jabatan gak dibotong, tapi, tunjangan kuang kehadirannya dibotong, ada selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati